Halo Tenters, jumpa lagi dengan gue Chris, speak crypto disini Ya, semoga dimana-mana kalian selalu dan dalam kondisi yang baik-baik aja Ya disini gue kayaknya mau bahas yang umum ya, pertanyaannya umum kayak ya Dan kalian ngejawab beberapa komen Banyak banget yang nanya ke gue di DM ya, mau DM IG atau mau ada yang komen di Youtube Banyak banget yang masih nanya kayak, lu mainin koin apa bang sekarang? Atau lu mainin apa sekarang? Dan apakah Rik lu itu masih, Rik lu nyala atau enggak? Atau lu on atau off Riknya apa segala macem? Jawaban, jawabannya sebenarnya adalah Rik gue masih off Dan sebenarnya gak ada koin yang gue mainin sekarang Ya dan lalu kayak kepikiran lah gue kayak yaudah lah Kenapa gak gue bikin aja videonya sekalian Alasan yang kayak bikin gue bakal nyalain Rik gue lagi Nah disini maksudnya alasan yang gue maksud itu adalah Alasan secara jangka panjang ya, secara lama gitu Jadi bukan sekedar nyalain Rik biar Riknya gak dingin aja gitu loh ya Yang kayak gue bilang kalau Rik terlalu dingin Kelamaan dingin atau kelamaan off ya Amit-amitnya sih part-part komputer ini kan bisa rusak Ya kan? Nah jadi kalaupun gue nyalain lagi Ya untuk dalam jangka waktu dekat ini Itu bukan untuk dalam segi jangka panjang kayak Gue akan nyalain selama 1 bulan, 2 bulan atau mungkin 3-6 bulan Jadi ini untuk menjaga mesinnya Nah jadi alasan yang akan gue berikan ke lu semua adalah alasan yang ke lu Apa yang membuat gue tuh akan menyalakan Rik ya Secara tuh jangka panjang, secara konsisten Dan ini gue gak ngajak lu untuk ikutin cara gue Gue gak nyuruh lu nyalain Rik sama sekali Atau lu mau nyalain pun terserah ya Ini cuma opini gue pribadi Jadi lu boleh terima ini dan lu boleh ikutin Boleh juga enggak Oke? Nah jadi yang pertama, alasan pertama gue Untuk menyalakan Rik ya Secara konsisten itu adalah Setidaknya harusnya itu ya Gak minus lagi di waktu main Jadi kalau misalnya kita miningnya itu Masih minus ya Jadi kalau misalnya kalian cek nih sekarang di waktu main Kalian masukin tuh VGA apa aja gitu ya Atau mungkin kalian cek ke bagian GPU Yang kalau misalnya kalian listriknya sama kayak gue ya Yang dibayar sendiri nih listriknya Dan juga dalam kondisi rumah tangganya itu adalah R2 Yang statusnya itu yang R2 punya rumah tangga Berarti kan kalian masukin di waktu main itu adalah R0,1 dolar Kenapa gue gak cek di 2cryptocalk Kenapa gue ceknya di waktu main Karena di waktu main Ah, kalian juga bisa cek di minor start Tapi gue banyak, gue sering banget pake di waktu main Karena di waktu main itu lu bisa masukin listrik Ya di minor start juga lu bisa masukin biaya listriknya Langsung R0,1 dolar Atau misalnya berapapun listrik kalian Lalu nanti dia bisa langsung kalkulasiin Memang banyak ya Kayak di waktu main itu sebenernya kayak Pemakain listriknya itu agak lebay Kayak hampir 700 watt lah Atau berapa memang agak lebih Tapi setidaknya lebaynya itu Untuk kita antisipasi bahwa memang Ada dana-dana lebih dibalik mining itu Nah, jadi buat gue Alasan pertama gue adalah Setidaknya gak usah minus lagi Mau itu cuma berapa cent ya Misalnya di waktu main itu kan Kadang kalau misalnya memang profitnya itu 0,9 dolar ya Alias 0,9 cent gitu Itu pun menurut gue udah cukup Untuk mining coin itu Dan Itu pun harus stabil ya Jadi kayak Dalam kondisi setiap kali gue cek di waktu main Itu gak akan mengalami penurunan Jadi Disini menyangkut dua hal ya Menyangkut dimana kestabilan harga Yang mana berarti Itu enggak Sekarang ini tuh enggak Ya karena balik lagi Di video-video sebelumnya gue udah bahas Bahwa kita sedang mengalami Inflasi Dan akan segera menuju resesi Jadi Ini ya Ini cepat atau lambat Itu semua akan terjadi Dan berarti Harga-harga aset ya Apapun asetnya ya Sebutlah aset saham Cicilan rumah lah Atau bunga Atau segala macam Itu semua akan mengalami Jatuh dan kenaikan yang Luar biasa Jadi Itu semua udah bisa dilihat dari awal tahun ini Dimana bitcoin kan Terus merosot Ya otomatis crypto yang lain merosot Kita gak usah ngomongin Crypto semacam ETH yang gede ya Sedangkan Coin-coin yang bisa dimining Sama miners itu kan bukan Coin-coin ETH yang besar Eh bukan Bukan mining crypto yang Coin-nya besar ya Itu pun masih kayak Reven Yang harganya masih 600 perak Ergo yang harganya masih 30 ribu Ya kan Itu kan kecil Jadi Itu sangatlah Sangat berpengaruh gitu loh Apapun yang kalian mining Kalaupun Dalam waktu satu bulan itu ada yang minus Itu sangatlah berpengaruh Jadi apakah kalian Mau Untuk mining itu dalam Apa minus Sekitar 2 dolar Sehari Itu kan berat ya Nah jadi setidaknya buat Alhamdulillah Yang pertama adalah Setidaknya di what to mine Itu harus gak minus dulu Nah lalu yang kedua Network hash rate nya Jadi kalau misalnya network hash rate Itu Difficulty nya itu harus Stabil Harus menurut gue Lebih stabil dari inilah Jadi kalau misalnya Beberapa Jadi kalau misalnya Lu liat ya Di ethereum itu Seandainya dia terjadi Kenaikan hash rate Dia akan naiknya itu Secara bertahap Bukan yang langsung Kayak Naiknya itu langsung Kayak pas Merch kemarin kan Dari low banget Tiba-tiba langsung Search Naik setinggi-tingginya Lalu sekarang kan pelan-pelan Turun lalu Gak stabil ya Nah biarpun itu Sekarang sepertinya Lagi diselesaikan sama ergo Ya Kondisi network difficulty Ini lagi diselesaikan Sama si ergo Tetapi gue liatnya Baik itu Ergo Reven Ethereum Classic ETHW Bahkan ETHW Dan juga Neoxa Itu tuh Terlalu Banyak miners Jadi kalau misalnya kalian Cek tuh Di network difficulty nya Di 2 miners Terlalu banyak miners Yang kayak Loncat-loncat Miningnya Jadi Mungkin ini juga Gara-gara Apa sih NiceHash punya Salah satu NiceHash punya Apa namanya Feature ya Dimana dia tuh Bisa mining Coin apapun Yang mungkin Saat itu lagi Menguntungkan Ternyata kan itu Si NiceHash bisa tuh Bikin kayak gitu Dan mungkin itu yang bikin Minus tuh kayak Loncat-loncat Jadi ya Gue mining ini Gue mining ini Gue mining ini Gitu loh Dan itu menurut gue Akan sangat sulit ya Untuk bikin Network itu lebih stabil Karena banyak miners Yang loncat Jadi hopping Sebutannya adalah Hopping mining Gitu loh Jadi loncat-loncat Dia mining kesini Mining kesono Mining kesini Mining kesono Dan itu bikin Network gak stabil Apalagi Kalau misalnya Network itu adalah ergo Dimana si ergo ini kan punya Sebuah sistem ya Yang belum dihapuskan Dimana Kalau misalnya Semakin besar Rig yang lo punya Ya semakin Gede Hashterat yang lo punya Itu sebenarnya Networknya itu Semakin gak stabil Gitu loh Jadi kasian Yang miningnya Memang udah Mau terus-terusan Di ergo Yang Hashteratnya gede Kadang-kadang Loncat Oh lagi main ergo Jadi Si hashteratnya Menyesuaikan dengan Hashterat Difficulty nya Si ergo itu Menyesuaikan dengan Rig yang Gede-gede Nah jadi itu Untuk miners kecil Sangat Menghambat ya Gue juga termasuk Miners kecil Gitu loh Dengan 2 rig 12 VGA Bandingannya dengan Orang yang punya 100 300 Bahkan 1000 1000 VGA Itu kan Sangatlah Membebani Gitu loh Belum lagi Kalau misalnya Kalian Mengomongin Ethereum Classic Kalau misalnya Kalian lihat Ethereum Classic Itu Sekarang itu Sangat didominan Sama Asic mining nya Si Ethereum Classic Baik itu Ipolo Justminer Apalagi itu Sangatlah terlalu Terdominasi Gue lupa Beberapa Asic mining Asic mining nya Ethereum Classic Dan justru Gue ngeliatnya adalah Orang-orang banyak Yang membeli Asic mining nya Itulah Asic mining Untuk Ethereum Classic Nah itu Otomatis membuat Kestabilan Hashtrate itu Sangatlah Ini ya Terganggu Gitu loh Jadi Kestabilan Hashtrate Sangat mempengaruhi Alasan pertama gue Dimana Gak terjadi Minus lagi Gitu loh Karena dengan Hashtratnya stabil Berarti mungkin Beberapa Difficulty itu Tersebar Di beberapa Coin Dan juga Gak muncul Coin aneh-aneh Kalau misalnya Lu lihat Di what to mine Kan ada tuh Coin yang Paling aneh Yang kucing Yang mew Yang gak tau Itu meme Meme coin Atau itu beneran Jadi Itu mesti Dipantau lagi Dan itulah Baru Baru itu Oh yaudah Ini networknya Stabil Dan Alasan terakhir Adalah Yang pasti Adalah gue Gak mau Spekulasi mining Atau Spek mining Yang pernah gue Jelasin Di video sebelumnya Karena Kalau misalnya Kita melakukan Spekulasi mining Menurut gue Itu sama aja Kayak Gak ada bedanya Sama kayak kita tuh Melakukan taruhan Ya kan Terus kita Kayak yaudahlah Gue mau coba Main coin Sebutlah ergo Atau mungkin Raven Gue sebutlah Gue mining Raven Itu kan sebenarnya Itu blind ya Terus sebenarnya kan Mining Membabibuta aja Gitu loh Kayak Waduh lah Gue mining aja Coin ini Mungkin Mungkin Ya Mungkinnya dikutip Mungkin nanti dia Coinnya akan besar Jadi gue Main coin ini aja Atau Gue main coin ergo aja Nanti juga dia besar Permasalahannya Kenapa Sekarang itu Lebih sulit Untuk melakukan spek mining Atau spekulasi mining Itu apa Lebih sulitnya Kalau waktu tahun Dulu nih ya Waktu Si ethereum Pertama kali keluar Dia itu adalah Semacam coin ya Yang Yang Pertama kali dia mengeluarkan Itu yang kayak Dainya si Dainya si ethereum Jadi semuanya itu Sebuah decentralized Semuanya serba Auto Jadi Gak ada Gak ada yang namanya Orang punya website Abis itu sentralisasi Di sana Orang itu semuanya bisa jalanin Smart contract mereka Via ethereum Dan Kalau bisa dilihat-lihat Banyak banget Project-project Yang udah terkenal Waktu ethereum itu Masih Nilainya rendah banget Tapi waktu itu Udah banyak project yang terkenal Sebut open sea Lalu maker Lalu Apa Uniswap Itu semua Adalah Aplikasi-aplikasi Dari smart contract Si ethereum Yang sudah mulai terkenal Nah Orang-orang itu Gak spekulasi Si ethereum ini Akan tinggi Enggak Orang-orang itu tau Ethereum itu akan gede Karena dia yang pertama kali Membeberkan Menyebarkan Si smart contract ini Si DAI ini Itu Bisa menjadi data Otonimus Bisa decentralize Otonimus Jadi semuanya bisa serba Otomatis Dan itulah si ethereum Yang pertama kali Jadi orang-orang Support networknya Nah itulah yang membuat Si ethereum itu Bisa besar Dan orang-orang tau Biarpun memang Masih masuk ke dalam Spekulasi Tetapi Project yang seperti itu Baru cuma ethereum Dan coin-coin lain Itu belum ngikutin ke sana Sebutlah Mungkin Apa ya Mungkin Semuanya itu Justru lebih ke arah Transaksi Ya Semuanya lebih Fokus ke bitcoin Karena bitcoin Fokusnya adalah Transaksi Yang serba Rahasia Atau Transaksi yang serba Anonimus Jadi cuma blockchain Dan bener-bener Yang difokusin adalah Transaksinya Sedangkan si ethereum itu adalah Nih Gue punya Kontrak yang bisa Lo bikin Aplikasi di atasnya Dan itulah Kenapa orang-orang Itu banyak banget Yang bad Berspekulasi Di ethereum Dan Karena potensinya Sudah terlihat Jelas Sedangkan Kalau sekarang Menurut gue Spek mining Akan agak lebih sulit Karena Hampir semuanya itu Menawarkan hal yang sama Disini yang paling beda Menurut gue adalah Flux Flux itu kan punya Paralel asset Gue yang gak shield Lo coin ya Gue gak suruh lo beli Splats Gue gak suruh lo Mining flux Tapi disini Menurut gue yang paling beda Sendiri diantara semua Coin itu adalah flux Karena dia itu Baru lagi ya Banyak banget orang yang komen Komen di Di youtube Di youtube gue ya Di video-video gue Flux Mining flux aja bang Karena punya paralel asset Dan memang Keunikannya flux itu Adalah disitu gitu loh Si flux ini punya paralel asset Dan dia itu bisa Running notes Dan dia juga bisa Mining via proof of work Permasalahannya kayak Apakah orang mau Gitu loh Bersaingkan orang yang Running notes Karena notes itu Otomatis lebih murah Daripada lo Mining via Proof of work Gitu loh Nah Jadi Terus untuk Ergo Untuk Reven Untuk Ethereum Classic Neoxa Dan Apalagi ETHW Itu semua Memberikan Hal yang sama Yaitu mereka Kasih lo smart contract Lo silahkan kerjakan Pada dasarnya Seperti itu Pada dasarnya Semuanya ngikut si Ethereum gitu loh Nah Apa nih yang membuat Coin itu beda Dan mungkin Coin itu bisa Menyebar gitu loh Nah disitu Orang itu belum bisa Berspekulasi tuh Sampai sejauh itu Gitu loh Semua orang cuma Mendebak Mendebak ya Semua orang itu cuma Berspekulasi dan mendebak Itu berdasarkan Keadaan sekarang Kayak Karena ergo yang Paling hot diomongin Orang-orang mainin ergo Berspekulasi mainin di ergo Reven Gara-gara Reven Kalau bisa lo liat di what to mind Dia cukup tinggi Profitnya Padahal use case nya Menurut gue Masih agak kurang jauh Masih kurang sekali Use case Pemakaiannya si Reven Tapi orang mainin Reven Karena profitnya Jadi Spek Spek maininnya ini Lebih sulit ya Sekarang ini Daripada Waktu dulu Pas si Ethereum itu Masih Nilainya pun masih kecil Gitu loh Jadi ya Mungkin Tiga Alasan itulah Yang akan membuat gue Mulai Menyalakan Trick gue Secara konsisten Jadi gue gak butuh Yang kayak Mungkin profit Segede-gedenya Sejumbo-jumbo nya Kayak pas Ethereum Enggak Gue Cukup gak usah liat Ada minus lagi Di what to mind Ini fokus gue Ada di what to mind Jadi gue akan rutin Ngecek di what to mind Asal dia udah gak ada minus lagi Gue bakal nyalain Trick gue secara rutin Secara konsisten Lalu yang kedua Adalah Kestabilan hash rate Jadi Gak banyak Miners yang Jumping mining Jadi lebih stabil Mungkin itu Akan lebih bikin Orang lebih masuk Dan juga Gue gak mau Melakukan spekulasi Jadi balik lagi Seperti Gue Kalau misalnya melakukan Pembelian coin Yang gue beli itu Adalah yang pasti Itu Bitcoin Gue gak suruh beli Bitcoin Gue gak suruh investasi Bitcoin Tapi kalau gue Gue itu belinya Bitcoin Karena Bitcoin itu Mau bagaimanapun Dia gak bakal hilang Menurut gue Dia gak bakal hilang Dari peradaban Kita sekarang Dia kayak Yaudah Bitcoin Nomor 1 Paling Video kali ini Bahasanya soal Alasan ini aja Gue mau denger Coba alasan lo semua Di kolom komentar Apa yang bikin lo Bakal nyalain Mining rig lo lagi Atau mungkin Yang lagi nyalain Mining rig Mungkin boleh Comment juga di bawah Kayak sekarang Lo mining apa Gimana listrik lo Apa VGA lo Mungkin buat berbagi Sama sobat miners yang lain Oke Paling video kali ini Ya gitu aja Sampai ketemu di video selanjutnya Kalau kalian suka sama Channel gue Boleh di subscribe Kalau kalian suka sama video ini Boleh di like Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye men Sampai ketemu di video selanjutnya Buong